Apa maksudnya tolak keakuan diri, ingkari keakuan diri, jangan merasa diri itu yang ada Kalau tidak ada lagi keakuan diri kita yang merasa wujud, yang ada Maka disitulah yang aku itu wujud dengan sendiri, sendirinya Kalau dia wujud dengan sendirinya, disitulah nyatanya akan dirinya itu senyata-nyatanya itu Pada sekalian alam, pada segala sesuatu Namun kesempurnaan akan nyatanya wujud dirinya pada sekalian alam, pada segala sesuatu Sempurnalah pada insan Insan inilah kesempurnaan memanak wujud dirinya, yang nyata pada alam, yang nyata pada sesuatu Itulah insannya Makanya dikatakan Kholakol insan ala suratir rahman Kholakol insan ala suratir rahman Dijadikan insan itu, ini terjemah ini Ala suratir rahman atas rupanya Rupanya rahman Rahman itu siapa? Allah Kholakol rahman itu Allah Yang Allah itu sudah nyatalah itu pada insan itu Makanya Insan itu rahasia aku dan akulah insan itu Kholak aku yang insan itu Insan itulah rupanya rahman aku Itu maksudnya Maka hadis yang lain juga menjelaskan tentang Adam itu Apa bunyi hadisnya itu Pak Ardi? Wahkol lako Adam Adam Kasuro Dan dijadikan Adam itu Sesuai dengan Gambaran Diriku Dirinya Itu Adam Apa maknanya Adam itu diciptakan sesuai dengan gambaran dirinya? Apa makna Adam itu sebenarnya? Arti Adam itu apa? Haa Adam itu artinya tiada Kalau Adam itu artinya tiada Lalu siapa yang ada? Yang ada itu Allah Kalau Allah yang ada Maka Allah itulah yang Adam itu yang sebenarnya Adam itu yang aku Aku itu yang Adam Esa ada itu Itu maksudnya itu Adam berapa hurufnya itu? Tiga Alif Dalmim Alif apa maknanya? Allah Dal? Dalil Dalil Mim Muhammad Apa maknanya Adam itu? Allah Allah dalil Muhammad Itu maknanya Maksudnya Allah itu Diriku Itu maksudnya Sedangkan Muhammad Muhammad itu Wujud Diriku Dan Adam itu Dalil Nyata Bukti akan Aku Disitulah katakan Allah dalil Muhammad Allah itu betul-betul nyata Pada Muhammad Muhammad Itu yang Adam itu Allah itu dalil Muhammad Allah itu Bukti Allah itu nyata Allah itu kezahiran Yang nyata pada Muhammad itu Makanya Kesempurnaan Memandang Allah Muhammad Dan Adam itu Itu yang disebut Insan Insan kamil-mukamil Itu orang yang anda Mengenal Ya Kalau belum mengenal Belum insan Dia Orang baru itu Ya Baru katakan Seorang In Seorang Insan Seorang Insan Jadi orangnya baru itu Makanya ada orang-orang Namanya Nah itu Sempurna Aku Udah nyata Bapak Ibu Sama bagi Allah Samia bagi Muhammad Telinga bagi Adam Kesempurnaan Sama Samia Telinga bagi Adam Itu yang insannya Ini kesempurnaannya Aku Itu makna Aku Udah nyata Udah terang Udah jelas Siapa yang Tidak mampu Memandang Allah Tak mampu Memandang aku Pada sekalian Insan Itu namanya Apa itu Pak Andre Pak Ben Butoh Sangik Sangik-sangik Butoh Apa maksudnya Pak Abdul Qadir Sangat buta Udah Udah Ulang lagi Pak Abdul Qadir Ketawa aku Yang dikatakan Sangat buta Apa Pak Paisal Siapa Tak mampu Memandang aku Pada insan Itu disebut Apa tadi Butoh Butoh Sange Maknanya Apa Tuh Sudah jelas Allah Sudah Wujud Sudah Nyata Tak juga Nampak Buta Yang hakiki Apa Ayatnya Buta Yang hakiki Siapa Yang buta Di dunia Buta Di akhirat Itulah Orang yang sesat Siapa Tidak Menyaksikan Aku Di dunia Maka Dia tidak akan Menyaksikan Aku Di akhirat Bagaimana Dia akan Menyaksikan Aku Di akhirat Ketika Matinya Di waktu Hidup Waktu Di dunia Dia tidak Melihat Dan menyaksikan Aku Apa Ayatnya Kalipah Biasanya Kalipah Pulang Ustaz Kasih Bantuan Ujungnya Alhamdulillah Selamat Ibu Barang Siapa Yang tidak Mengenal Aku Waktu Di dunia Maka Dia tidak Mengenal Aku Di akhirat Itu Yang sebenar Benar Buta Itu Jadi Buta Yang hakiki Itu Tidak Mengenal Allah Yang Tidak Menyaksikan Allah Yang Tidak Bermusaha Dan Itu Buta Hakiki Itu Bagaimana Dia akan Menemui Allah Di akhirat Kalau Di dunia Dia tidak Menemui Allah Padahal Allah Yang Ditemuinya Itu Yang Di akhirat Adalah Allah Yang Ditemuinya Waktu di dunia Dirinya Sendiri Yang Sudah Nyata Pada Diri Insan Yang Insan Itu Keha Jadi Siapa Yang Tidak Bisa Merasakan Manisnya Mula Itu Itu disebut Apa Namanya Pak Abdul Kodil Mati Rasa Mati Rasa Orang Yang Tidak Bisa Merasakan Kehadiran Allah Pada Dirinya Mati Mati Rasa Orang Yang Tidak Melihat Allah Padahal Mati Mati Sangit Sekarang Ustaz Turunkan Kajinya Ke bawah Kita Bicara Mati Rasa Siapa Yang Tidak Bisa Merasakan Kehadiran Allah Pada Dirinya Itu Sebenarnya Mati Rasa Sekarang Bagaimana Kita Bisa Merasakan Kehadiran Allah Pada Diri Ini Turun Ke Torika Mana Yang Dikatakan Rasa Tuhan Pada Diri Itu Lihat Ini Rasa Ini Ustaz Antarkan Bapak Ibu Tapi Bapak Ibu Yang Menjawabnya Rasa Rasa Itu Singkatan Dari Apa Tidak Niel Tadi Iya Tuh Lihat Rasul Allah Itu Disingkat Dengan Apa Sekarang Bapak Ibu Mesti Mampu Merasakan Allah Itu Pada Diri Kalau Bapak Ibu Bisa Merasakan Dekatnya Allah Itu Pada Diri Dengan Rasa Rasa Itu Singkatan Rasul Allah Yang Mana Yang Dikatakan Rasa Pada Diri Itu Daniel Yang Dikatakan Rasa Itu Adalah Ruh Itu Baru Nama Baru Tuh Yang Dikatakan Rasa Tuhan Pada Diri Bapak Ibu Itu Ruh Yang Mana Yang Ruh Itu Pada Diri Pak Abdul Qadir Yang Hidup Hayat Hayat Itu Baru Nama Mana Yang Hidup Yang Hayat Itu Pada Diri Pak Abdul Qadir Napas Boleh Apa Mana Yang Nafas Itu Pada Diri Pak Abdul Qadir Itu Yang Nyawa Nyawa Apa Makna Nyawa Nyata Nyata Wujud Al Atul Jadi Nyawa Itulah Yang Napas Napas Itu Hayat Hayat Itu Yang Aru Itu Yang Dikatakan Rasul Allah Rasul Allah Itu Sikada Rasa Itu Yang Allah Katakan Kot Ja'akum Rasulun Min Anfusikum Ini Ayatnya Kot Ja'akum Rasulun Min Anfusikum Telah Datang Kepada Kamu Seorang Rasul Rasul Itu Apa Tadi Rasa 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 Itu Apa Ruru Itu Apa Hayat Itu Apa Napas Itu Apa Telah Datang Kepada Kamu Seorang Rasul Allah Min Anfusikum Dari Dirimu Sendiri Wa Lamu Anafikum Rasul Allah Itu Dia Ketauilah Bahwa Di dalam Dirimu Itu Ada Rasul Allah Jadi Mengenal Allah Menemui Allah Dengan Rasa Itu Yang katakan Rasul Dibu Nanya Peresul Dibu Rasul Yang Dirasul Jangan Bapak Ibu Hanya Mampu Menyebut Hidup Hayat Tapi Bapak Ibu Tak mengenal Hidup Dan Hayat Itu Payah Mencari Si Hidup Payah Mencari Si Hayat Padahal Setiap Detiknya Bernafas Jangan Kita Seperti Ikan Mencari Ikan Mencari Air Kalau Ikan Itu Tidak Hidup Di Mana Hidup Memangnya Terakhir 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 Pasti Kita Payah Mencari Ruh Payah Kita Mencari Si Hayat Padahal Setidiknya Dia keluar Masuk Yang Si Hayat Itu Maksudnya Itu Ada Sempurna Bapak Ibu Begitulah Kita Memahami Itu Maka Orang Yang Sudah Kenal Sejati Dirinya Orang Sudah Kenal Si Akmal Dirinya Yaitu Allah Maka Inilah Sebenarnya Orang Yang Benar Benar Mendapatkan Petunjuk Itu Jadi Orang Yang Benar Benar Mendapatkan Petunjuk Adalah Orang Yang Telah Menemui Allah Pada Dirinya Tinggal Pembuktian Lagi Kalau Dia Telah Mengenal Allah Dia Telah Menemui Allah Yang Wujud Pada Dirinya Maka Nampak Pada Amalannya Nampak Pada Muhammad Nihah Nihah Nampak Pada Muhammad Itu Karena Muhammad Itu Tempat Memandang Nyatanya Wujud Diri Itu Tuhan Sekarang Kesempurna Memandang Nyatanya Wujud Tuhan Yang Sebut Muhammad Sempurnalah Pada Adam Untuk Memandang Adam Sempurna Pula Pada Insan Itu Maka Siapa Sebenarnya Yang Beramal Ya Allah Siapa Sebenarnya Yang Bersikir Siapa Sebenarnya Yang Wiritan Itu Allah Siapa Sebenarnya Yang Menyembah Dan Memuji Allah Itu Yang Allah Katakan Aku Yang Menyembah Dan Memuji Akan Diriku Sendiri Si Zikri Itu Yang Sholat Tuhan Tidak Ada Siapa Siapa Si Zikri Itu Allah Disitulah Allah Menjelaskan Berhentilah Engkau Yang Yang Mengatakan Engkau Yang Sholat Akulah Rokmu Yang Sholat Karena Dia Cuma Yang Ada Itu Maksudnya Inilah Sebenarnya Yang Dikatakan Sebenar Benarnya Hidayah Sebenar Benarnya Petunjuk Itu Inilah Yang Juga Dikatakan Diri Yang Telah Berkulima Diri Berkulima Itu Diri Yang Telah Mengenang Dan Menyaksikan Allah Muhammad Pada Diri Sendiri Rupa Adam Yang Disebut Rahasia Insan Itu Itu Sempunannya Pegang Itu Bapak Ibu Pegang Arek Dengan Iman Memegang Dengan Iman Memanci Itu Jangan Bimbang Jangan Ragu Makanya Jangan Ditolak Dan Diingkari Wujud Allah Itu Yang Sudah Nyata Pada Diri Kalau Ditolak Juga Tolak Lah Akan Wujud Kita Tolak Dan Ingkar Lah Akan Keakuan Diri Kita Nah Kalau Bapak Ibu Tidak Mau Menolak Dan Mengingkari Akan Diring Maka Tidak Akan Pernah Dia Bisa Berjumpa Dan Mengenal Tuhan Itu Tolak Dan Ingkar Diri Kita Tidak Pernah Ada Diri Kita Siapa Yang Telah Mengenal Allah Ketika Itu Kalah Lisan Aku Apa Artinya Itu Kelulidah Itu Apa Maknanya Kelulidah Itu Diam Diam Bagaimana Diam Dalam Paham Bagaimana Paham Dalam Kesadaran Sadar Dalam Kepatuhan Itu Jadi Tidak Bisa Dijelaskan Lagi Bapak Ibu Tidak Bisa Diceritakan Lagi Ya Kalau Dijelaskan Juga Apa Lagi Tanpa Tak Paham Tanpa Tak Jelas Lagi Jadi Allah Itu Jangan Diceritakan Jangan Dijelaskan Juga Lagi Itu Itu Maknanya Allah Itu Tak Bisa Disebut Tak Bisa Dijelaskan Tuhan Allah Kalau Dijelaskan Dia Bersifat Bagi Bapak Ibu Sudah Paham Walaupun Dia Bersifat Namun Hakikatnya Dia Tidak Bersifat Inilah Yang Dimaksudkan Mayah Rujubayna Syafatain Ilal Israti Wal Iktibar Apa Yang Keluar Dari Mulut Ini Dari Bibir Ini Dari Lisan Ini Hanyalah Menunjukkan Isarat Dan Iktibar Saja Paham Makna Yang Tersurat Dan Yang Tersirat Dibalik Kata Yang Dilafaskan Itu Jangan Kita Tertipu Dengan Hurufnya Ya Jangan Kita Tertipu Dengan Lafasnya Jangan Kita Tertipu Dengan Hurufnya Jangan Ketika Tertipu Dengan Bunyinya Tapi Ambillah Makna Yang Disebalik Huruf Lafas Dan Kata Kata Itu Yang Sebenarnya Contoh Ini Terakhir Alif Kenapa Dibuat Huruf Alif Apakah Kita Bertahan Kepada Alif Dibuat Huruf Alif Supaya Kita Mampu Memandang Dibalik Alif Ya Alif Ini Yang Tersurat Namanya Sedangkan Yang Tersurat Itu Untuk Memandang Yang Tersirat Oleh Karena Itu Ketika Bapak Ibu Memandang Alif Jangan Tertipu Memandang Huruf Huruf Alif Dibuat Huruf Alif Supaya Kita Mampu Memandang Yang Tersirat Dibalik Alif Itu Kalau Memang Bapak Ibu Tahu Memandang Yang Tersirat Dibalik Alif Dibalik Alif Apa Titik Jangan Bapak Ibu Tertipu Memandang Titik Titik Itu Dibuat Untuk Apa Untuk Memandang Untuk Memandang Yang Tersirat Dibalik Titik Yang Tersirat Dibalik Titik Apa Kosong Itu Maknanya Maka Yang Kosong Ini Yang Sebenar Ilmu Yang Kosong Itu Yang Sebenar Kaji Yang Kosong Itu Yang Sebenar Ujud Yang Sebenar Kaji Yang Sebenar Wujud Yang Sebenar Ilmu Aku Aku Siapa Yang Aku Itu Tuhan Itu Tuhan Sebenar Ilmu Yang Sebenar Ilmu Yang Sebenar Aku Allah Makanya Segala Yang Ada Segala Yang Wujud Hakikatnya Aku Allah Yang Sebenarnya Kenapa Segala Yang Ada Segala Yang Wujud Itu Hakikatnya Aku Yang Allah Karena Dia Cuma Yang Ada Kalau Dia Cuma Yang Ada Dia Wujud Maka Segala Yang Ada Segala Yang Wujud Itu Yang Dia Semuanya Tuhan Apa Hamil Itu Pada Saat Bapak Ibu Mau Meninggal Dunia Ini Ujung Kaji Ujung Sikit Lagi Ada Juga Ujung Lagi Ibu Asmuni Minta Maaf Ustaz Ketika Ibu Ibu Yakin Ibu Mati Ibu Ibu Yakin Ibu Mati Mati Ketika Ibu Nanti Ustaz Nak Tahu Apakah Nanti Dibawa Ke rumah Sakit Ketika Masuk Kabel Sebelum Nafas Ini Hilang Sebelum Detak Jantung Berhenti Sebelum Pendengar Tingat Hilang Sebelum Akal Fikir Itu Lenyap Apa Yang Terbetik Apa Yang Terlintas Apa Yang Teritikot Apa Ibu Pahami Ketika Itu Apulah Dia Aku Allah Di Ikuti Ada Itu Kalau Dilapaskan Itulah Bunyinya Tapi Kan Tak Penuh Dilapaskan Lagi Cukup Dengan Suara 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 Hati Itu Tak Ada Hurufnya Tidak Ada Lapasnya Maka Dipahami Itu Maknanya Aku Allah Di Ikuti Ada Awalnya Kosong Akhirnya Kosong Ulang Begitu Duduk Kaji Lipat Lagi Sebelum Pinsan Sebelum Koma Sebelum Terhenti Jantung Sebelum Hilang Bunyi Boleh Bapak Ibu Lepaskan Boleh Itikot Saja Cukup Dipahami Aku Allah Diriku Tiada Sudah Lepas Semuanya Tidak Lagi Kita Itu Itu Kepasrahan Itu Memulangkan Diri Itu Kepada Awalnya Kepada Semula Jadinya Itu Yang Sudah Dalam Kudimah Itu Makanya Ustadz Tadi Katakan Di awal Muka Dima Sebelum Kita Menyatakan La Ilaha Ilallah Kan Begitu Sebelum Kita Mengatakan Aku Kita Sudah Mengenal Apa Yang Kita Sebut Kita Sudah Menyaksikan Apa Yang Kita Nyatakan Itu La Ilaha Ilallah Kan Begitu Sebelum Kita Menyatakan La Ilaha Ilallah Tidak Ada Yang Wujud Yang Melihat Yang Mendengar Yang Berkata Yang Berkuasa Berkena Dan Hidup Lihat Dulu Allah Kenal Dulu Saksikan Dulu Rasakan Pahami Sudah Pahami Baru Nyatakan La Ilaha Ilallah Baru Dilapaskan Kalaupun Tidak Dilapaskan Apakah Tidak Nyata Allah Sudah Nyata Dia Dilapaskan Inilah Menjadi Da'wah Menjadi Ilmunya Sebagai Siar Supaya Orang Paham Cukup Maka Pulangkan Kulimah Itu Kepada Asalnya Bagaimana Papa Ibu Memulangkan Kulimah Kepada Asalnya Sampai Tidak Ada Kata Dan Suara Lagi Lihat Habis Ini Sudah Kallahul Azim Kan Ini Kalimahnya Ini Memulangkan Kulimah La Ilah Ilah Allah Pulangnya Kemana Ini Petanggan Berjenjang Turun Memulangkan Memulangkan Kulimah La Ilah Kemana Kembalinya Daniel Ini Kalimah Ini Kalimah Kepada Al Kalimah La Ilah Ilah Pulangkan Kepada Allah Kepada Allah Kulimah Allah Pulangkan Kemana Kemana Kepada Kepada Apa Hu Al Pahami Lagi Ya Kulimah La Ilah Itu Kembalikan Dia Kepada Allah Allah Kulimah Allah Pulangkan Dia Kepada Hu Al Hu Allah Kan Tinggal Hu Nihah Hu Allah Itu Artinya Dianya Allah Terjemah Maknanya Aku Al Aku Allah Dia Tahu Maksudnya Hu Itu Makna Hakikat Hu Lihat Nih Nih Lihat Kan Dikosong Tadi Yang Kosong Itu kan Tuhan Yang Disebut Rabul Iza Sekarang Dia Ingin Dikenalkan Ingin Dilihat Maka Dia Lihat Yang Yang Aku Itu Wujud Kan Yang Aku Kosong Tadi Kan Karena Dia Ingin Dikenal Dia Wujud Kenal Titik Di Kan Aku Wujud Siapa Yang Aku Wujud Itu Namanya Makanya Maknanya Aku Allah Tuhu Allah Tuhu Tuhu Naik Napas Pulangkan Hu Allah Itu Kemana Kepada Hu Hu Itu Apa Maknanya Aku Ini Dia Kekunya Ketika Itu Ada Kata Dan Lafaz Itu Tidak Ada Maksudnya La Sautun Wa La Harpun Bilhaki Bilhallah Tidak Ada Suara Dan Tidak Ada Kata Melainkan Allah Allah Yang Tak Disebut Allah Yang Tak Ada Suara Tuh Kalau Allah Tidak Bisa Disebut Tidak Ada Kata Dan Suara Yang Kosong Makanya Pulangnya Kulimah La Ilah Allah Allah Allahu Allahu Kembali Dia Kepadaka Kosong Ini Faham Itu Mau Dituntun Orang La Ilah Allah Alhamdulillah Namun Itu Itulah Sebagai Sempurnanya Lakinu Mautakum La Ilaha Ilal Tulkinkan Olehmu Orang Yang Akan Mati Dengan Kuliman La Ilaha Ilah 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 Tapi Kita Dah Paham Jangan Menyebut Tapi Paham Kita Yang Allah Yang Disebut Itu Maksud Ustaz Itu Yang Sebut Akhir 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 Kalam Siapa Yang Akhir Kalam Maksudnya Siapa Yang Sudah Mengenal Allah Yang Sudah Nyata Pada Dirinya Itu Yang Katakan Akhir Kalam Itu Surga Bikirin Hisap Tidak Ada Hisap Tidak Lipat Tangan Yang Sempurna Bapak Ibu Mungkin Ini Saja Bapak Ibu Sudah Sempurna Inilah Hakikat Petunjuk Yang Sebenar Benarnya Itu Bapak Ibu Itu Saja Mungkin Mari Kita Coba Untuk Bermusakara Dan Tanya Jawab Mudah Mudahan Malam Ini Betul Betul Hujan Lebat Sudah Turun Pada Malam Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh